selamat menikmati ya kita bulan ini belajar tentang pertumbuhan dan hari ini sore hari ini kita masuk ke dalam sebuah hal yang mau saya bawa buat bapak ibu saudara apa yang namanya tanda dari pertumbuhan ya jadi next coba saya mau kasih tau sesuatu buat bapak ibu saudara next lagi jadi begini secara sekalian sebab kalau orang yang bukan hanya orang ya segala sesuatu yang hidup semua yang hidup pasti bertumbuh ya jadi semua yang hidup pasti bertumbuh dan semua pertumbuhan pasti ada tandanya ya jadi kalau anak kecil itu tandanya dia hidup pasti dia bertumbuh ya pertumbuhan fisik manusia dari mulai kecil jadi remaja jadi pemuda lalu mulai dewasa mulai masuk usia tua orang itu terus masuk fase demi fase dalam hidup dalam pertumbuhan kehidupan karena dia hidup ya kalau gak hidup pasti dia tidak bertumbuh nah setiap fase pertumbuhan itu sesuatu sekalian pasti ada tandanya ya jadi dari mulai kecil bayi tandanya dia sudah bisa mau mulai besar dia mulai bisa merangkak itu tandanya sudah mulai bergeser tuh dari mulai merangkak dia mulai belajar berjalan dari mulai belajar berjalan dia mulai belajar lagi lari mulai belajar mulai dewasa dia mulai belajar berkomunikasi lalu mulai lagi belajar kerja misalnya begitu nah jadi sesuatu sekalian semua yang hidup pasti bertumbuh dan semua pertumbuhan ada tandanya sebaliknya sesuatu sekalian semua yang gak ada tanda pertumbuhan ya itu sebetulnya gak hidup ya kayak patung patung itu dari sejak dulu dibuat sampai dengan kapanpun pasti ya begitu aja karena memang dia gak hidup nah jadi demikian kehidupan kita sesuatu sekalian ya sebetulnya kehidupan kita kehidupan kita secara rohani dalam pertumbuhan rohani kita dalam pertumbuhan iman kita itu sama begitu kalau kita hidup pertumbuhan kita ya pertumbuhan kita pertumbuhan iman kita itu berjalan di dalam di dalam Tuhan ya maka harusnya dalam kehidupan kita itu ada tanda-tandanya ya gak kayak patung yang mati sesuatu sekalian jadi penting sekali dari pelajaran ini kita mau ngecek sama-sama mengoreksi sama-sama dalam perjalanan pertumbuhan kita ada atau gak pertumbuhan ya sebetulnya bertumbuh atau tidak karena puluhan tahun kita ikut Tuhan itu belum tentu jadi ciri bahwa oh saya kan sudah 10 tahun berarti saya sudah bertumbuh level level saya pertumbuhan dalam Kristus sudah cukup tinggi saya kan sudah 20 tahun berarti saya lebih tinggi dari yang mengedih Tuhan 10 tahun nah itu gak bisa jadi tolak ukur gak bisa jadi ukuran jadi sesuatu sekalian sore hari ini saya mau ajak kita melihat bersama beberapa hal yang mari kita lihat ada atau tidak dalam diri kita dan kalau belum Tuhan masih kasih waktu panjang buat kita untuk kita terus belajar dan dari situ kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan mari saya ajak kita baca sebuah ayat beberapa ayat di dalam Roma Fasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-5 Roma Fasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-5 beberapa tanda-tanda yang harusnya ada dalam diri kita kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan Roma Fasal 12 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-5 mari kita baca sama-sama ayat ini 2-3 janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku aku berkata kepada setiap orang diantara kamu janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain percaya diri Tuhan katakan amin haleluya jadi sesuai sekalian beberapa pelajaran yang kita tarik dari ayat-ayat yang barusan kita baca jadi ada tanda pertumbuhan orang percaya itu yang pertama adalah dari ayat yang kedua ayat yang kedua bilang begini jangan jadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi next yang pertama sebuah tanda pertumbuhan yang harusnya ada dalam diri kita adalah bahwa kalau kita bertumbuh ada yang namanya perubahan semua yang bertumbuh pasti berubah karena yang namanya berubah tidak pernah bisa lepas dari proses pertumbuhan kalau ngaku bertumbuh pasti ada perubahan satu kata yang tidak pernah bisa lepas dari pertumbuhan ya ini perubahan dan itu yang namanya perubahan yang namanya perubahan itu bukan sekedar perasaan tapi itu hal yang nyata jadi kalau kita sekian lama ikut Tuhan kita tidak bisa bilang begini saya sudah puluhan tahun ikut Tuhan rasanya sih saya bertumbuh sebab perubahan pertumbuhan itu ditandai dengan perubahan dan perubahan itu harusnya bisa terlihat nyata ya makanya saya kasih gambar di depan itu ada gambar ulat dia bertumbuh akhirnya dia mengalami perubahan dia masuk dalam fase kepompong lalu masuk jadi kupu-kupu yang baru keluar akhirnya dia jadi kupu-kupu dewasa yang indah sekali ini sebuah proses pertumbuhan dimana di proses pertumbuhan itu ada perubahan dan perubahan itu nyata nah jadi sesudah sekalian jadi gak bisa kita sebagai orang gerja bilang begini saya kalau masuk di gereja itu saya rasanya bisa bertumbuh tapi kalau di gereja sana saya gak bertumbuh sebab bertumbuh atau tidak bertumbuh bukan perasaan tapi terlihat dari perubahan yang nyata dari kehidupan ya jadi sesudah sekalian entah sesudah-sesudah mau ikut KKR ribuan kali ikut retreat mungkin berkali-kali tapi kalau tidak ada yang namanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita maka sebetulnya kita tidak sedang bertumbuh nah jadi sesudah sekalian ini yang harus kita sadari dalam diri kita coba pada saat kita awal kita mengiring Tuhan ya keadaan kita seperti apa ya kondisi karakter kita seperti apa harusnya sampai dengan hari ini kalau kita bertumbuh dalam Tuhan harusnya sudah banyak perubahan yang terjadi dan ayat yang menjadi tema kita bulan ini berkata begini kita tuh harusnya bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala ya jadi kalau dulu kita baru kenal Tuhan kita gak bertumbuh kita gak seperti kehidupan kita gak seperti Kristus maka harusnya sekian lama kita mengiring Tuhan pertumbuhan kita tuh harusnya menuju ke sana nah harus ada yang namanya perubahan ya sebab kalau orang sudah bertumbuh ya sudah masuk kepada fase pertumbuhan selanjutnya tapi tidak ada perubahan masih seperti kondisi sebelumnya maka itu nanti yang terjadi akan jadi batu sandungan buat orang yang misalnya begini misalnya begini misalnya begini seterusnya sekalian ada ada anak ada orang dewasa usia 30 tahun misalnya tapi dia punya kelakuan kayak anak yang masih usia 10 tahun misalnya pasti kita akan bilang begini orang sudah tua kok kelakuan kayak anak-anak orang sudah wayae untuk seperti orang dewasa pada umumnya kok kelakuan kayak anak remaja main gak tahu waktu gak pernah pulang rumah kayak apalagi kalau sudah berkeluarga lalu mainnya seperti kayak orang bujangan misalnya kita bilang orang sudah punya anak istri orang sudah punya keluarga kok pergi kayak bujangan aja nah jadi kalau sudah sampai di fase pertumbuhan tertentu tapi tidak terjadi perubahan seperti yang seharusnya di titik tertentu tersebut maka akan jadi batu sandungan ya sama dalam kekristianan kita sesuai sekalian bayangkan kalau kita sudah hidup lama puluhan tahun ikut Tuhan tapi sekian lama kita dengar firman Tuhan sekian banyak firman yang kita dengar sekian banyak renungan firman Tuhan yang kita terima setiap minggu tapi setiap kali ada apa-apa sedikit-sedikit ngambek sedikit-sedikit mutuk sedikit-sedikit tersinggung maka itu seperti kita tidak sedang bertumbuh jadi sesuai sekalian harus ada perubahan kalau kita bertumbuh dalam Tuhan itu harus ada perubahan ya jadi ini harus kita cek dalam diri kita ya jadi kita ikut Tuhan mengiring Tuhan itu semakin hari kita harus semakin berubah semakin baik semakin cinta Tuhan semakin cinta sesama semakin setia sama Tuhan ya semakin baik cara kita ngomong sama orang semakin baik cara kita berkomunikasi sama sesama semakin baik cara kita merespon dalam kehidupan dulu mungkin kalau kita ketemu masalah kita marah-marah kalau kita dapat masalah kita nangis kita cerita kesana kemarin tidak jelas tapi sampai dengan hari ini perubahan itu harus terjadi hari ini kita hadapi masalah kita diam dan tenang bawa di hadapan Tuhan jadi ada perubahan ya jadi sesudah sekalian perubahan itu harus terlihat jadi sampai dengan hari ini kita mesti cek sama-sama ya dan sesudah sekalian ayat yang kita baca tadi dari Roma fasal 12 ayat yang kedua ketika dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini itu sebetulnya memberi tahu kepada kita begini yang bikin sulit orang berubah itu adalah kalau kita sudah nyaman dengan apa yang kita jalani sekarang ya jadi apa yang menghambat sebuah perubahan manusia adalah kalau nyaman dengan keadaan yang sekarang kita sedang jalani dan merasa tidak ada masalah dengan keadaan kita sekarang maka orang akan sulit berubah ya jadi orang itu kalau sudah nyaman sulit untuk berubah ya segala sesu rasanya jadi orang person begini-begini aja sudah cukup kok gak perlu yang lebih-lebih lah gak perlu yang aneh-aneh nah ketika orang sudah mulai nyaman dengan kondisi ya bisa menerima kondisi sekarang dan rasanya gak ada yang salah dengan kondisi sekarang maka orang akan sulit berubah karena rasanya sudah cukup dengan keadaan sekarang ya saudara pernah gak masuk ke dalam ruangan ya misalnya saudara masuk ke dalam sebuah ruangan ruangan itu mohon maaf mungkin ada bau gak sedap mungkin ada bau bangkailah anggaplah begitu pada saat kita pertama masuk ke dalam ruangan itu ruangan belakang ini kemarin kan karpet banyak yang kehujanan karena banjir jadi kalau masuk ruangan sekolah minggu itu agak bau ya agak-agak pesing begitu lah karena karpet basah lalu masih lembabkan baunya gak sedap gitu ya nah kalau masuk ke ruangan seperti itu pertama kita masuk pasti kita gak nyaman karena bau banget tapi kita tunggu tunggu agak lama disitu kita lama berada di ruangan itu ruangannya ditutup dan kita tetap bertahan ada disitu lama-lama bau itu akan hilang udah gak ada lagi bau itu gak ada lagi karena apa sudah terbiasa ah sudah biasa sesuai yang mungkin punya 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 peliharaan di rumah kayak punya ayam gitu ya atau punya kambing deket rumah kalau deket rumah begitu tamu yang datang itu pasti yang tahu baunya kayak apa tapi kalau sedara-sedara tinggal disitu yakinlah gak bawa apa-apa karena apa sudah biasa disitu jadi segala sesuatu yang membuat kita rasanya udah gak ada masalah dalam kondisi seperti ini kok itu akan membuat kita sulit berubah makanya kita jadi orang Kristen kita ikut Tuhan jadi murid Kristus jangan kita hanya berpikir ya sudah lah pokoknya begini aja cukup kita pokoknya gini-gini aja gak perlu kayak yang lain-lain sudah begini saja cukup kalau kita nyaman dengan kondisi kita yang sekarang ini maka kita gak akan pernah berupaya untuk berubah ya jadi mari kita coba cek dalam diri kita kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan mesti ada perubahan yang kedua ayat yang ketiga dari Roma fasal 12 tadi berkata begini berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku aku berkata kepada setiap orang diantara kamu janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan tetapi hendanglah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing yang kedua Bapak Ibu Surah sekalian sebuah tanda kalau orang sedang bertumbuh dan dia masuk ke dalam fase pertumbuhan yang bisa dikatakan dewasa maka satu hal yang namanya penguasaan diri itu pasti ada bedanya orang dewasa dengan anak kecil adalah anak kecil tidak bisa menguasai diri orang dewasa mereka bisa kuasai diri ya coba sesuatu sekalian kalau anak kecil pengen sesuatu minta sesuatu lalu gak tercapai yang diinginkan lagi jalan-jalan sama ibunya di pasar tiba-tiba lihat mainan pengen itu ibunya bilang ajak padahal dia pengen apa yang dilakukan anak-anak mereka akan nangis kalau nangis gak dapat mereka mulai teriak teriak gak dapat kalau perlu guling entah itu di pasar entah itu di jalan kalau namanya anak kecil mereka gak akan bisa kuasai diri karena mereka anak kecil ketika anak kalau kita sampai di fase yang dewasa kita menginginkan sesuatu maka perbedaan kita sama anak kecil adalah kita bisa kita bisa kuasai diri ini bukan kebutuhan ini keinginan orang dewasa bisa berpikir seperti itu ini bukan kebutuhan-kebutuhan saya yang penting saya punya kebutuhan lain yang lebih penting dari itu orang dewasa bisa menguasai diri jadi orang yang bisa menguasai diri bisa nata prioritas mana yang lebih penting mana yang belum penting mana yang sekarang harus duluan mana yang nanti dulu bisa kalau anak kecil gak bisa itulah sebabnya sesuatu sekalian fase pertumbuhan harusnya membawa kita kepada sebuah titik yang namanya penguasaan diri amsal pasal 16 ayat yang ke 32 berkata begini orang yang sabar melebihi seorang pelawan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota jadi bayangkan penguasaan diri itu bukan hanya sekedar tanda dari pertumbuh penguasaan diri itu sebuah apa namanya jurus pamungkas untuk bisa mengendalikan segala sesuatu orang mau mengendalikan segala sesuatu di depan mata itu gak bisa kalau belum bisa mengendalikan yang di dalam dulu ya kalau sudah serah belajar kendaraan dulu kalau saya belajar motor belajar mobil atau belajar metir itu pesan dari papi selalu bilang kalau kamu bisa mengendarai motor bisa mengendarai mobil jangan berusaha menguasai mobil dulu jangan berusaha mengendalikan motor dulu sebelum mengendalikan motor atau mobil kuasai dulu dirinya karena yang paling penting dalam mengendarai sesuatu mengendalikan sesuatu itu bukan bagaimana mengendalikan itu tapi bagaimana mengendalikan yang ada disini dulu jadi kalau orang mau dalam segala mau mengendalikan apapun maka kendalikan dulu yang ada disini karena semua hal itu bisa dikendalikan kalau yang di dalam sini sudah bisa dikendalikan nah yang namanya mengendalikan diri saya bilang ini adalah sebuah seni dalam kerohanian kita semua yang namanya seni perlu dilatih makanya yang namanya penguasaan diri itu gak bisa anak kecil tiba-tiba langsung jadi dewasa menguasai diri bahkan orang dewasa pun masih ada yang belajar untuk menguasai diri karena yang namanya penguasaan diri itu adalah sebuah seni seni yang harus terus dilatih semua yang namanya seni pasti harus dilatih seni musik itu perlu dilatih seni apa lagi seni rupa terus seni apa lagi seni tari seni apapun itu perlu dilatih nah penguasaan diri saya bilang adalah seni kecerdasan rohani dimana itu sepanjang hidup kita kita perlu belajar terus melatih itu terus hari ini kita jatuh gak bisa menguasai diri besok kita latih lagi hari ini kita denger omongan orang rasanya gak terima marah-marah besok lagi kita lagi kita latih lagi jadi terus kita latih diri kita karena pada saat kita sedang melatih diri kita kita sedang merangkak bertumbuh ya jadi secara sekalian penguasaan diri itu sebuah tanda bahwa kita sudah dalam fase tertentu dalam pertumbuhan kita ya jadi ini harus terus dilatih ya sudah-sudah terus belajar saya terus belajar ya kita semua belum mahir dalam menguasai diri tapi kita terus belajar ya terus belajar untuk menguasai diri Amsal fasal 25 ayat yang ke 28 berkata begini orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya Amsal bilang begitu sesuatu sekalian orang yang gak bisa mengendalikan diri itu seperti kota tapi gak ada temboknya ya kalau zaman dulu itu sesuatu sekalian kota-kota itu semua pasti harus dikasih harus dibangun tembok yang tinggi-tinggi bahkan kalau kita ingat kisah tembok Yeriko ya tembok Yeriko itu dibangun tembok yang di atas bubungan temboknya saja bisa berjejar tujuh kereta kuda saking tembelnya itu tembok karena kota-kota itu memang harus di kelilingi dengan tembok nah orang yang gak bisa mengendalikan diri itu seperti kota yang temboknya roboh artinya bahwa orang yang gak bisa mengendalikan diri itu sebetulnya gak ada benteng denger apa-apa sedikit kepancing emosi lihat kelakuan orang yang kita gak suka kepancing kita harus ngomong harus emosi lihat apa yang gak cocok dengan hati kita kita mulai ngomel-ngomel itu seperti orang yang gak ada temboknya jadi gampang diserang kota yang gak ada temboknya gampang diserang oleh musuh makanya sesuatu sekalian tembok atau pengendalian diri atau penguasaan diri itu perlu terus dibangun dalam kehidupan kita karena itu penting ya itu sebuah tanda kita sedang bertumbuh ya kalau sekarang belum bisa besok belajar lagi sekarang gagal besok belajar lagi terus itu dilatih dalam hidup kita yang ketiga yang terakhir saya undang pemain musuh masuk ke depan yang ketiga ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari Roma fasal 12 berkata begini sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang yang lain yang ketiga secara sekali yang terakhir orang yang dewasa pasti selalu mengambil peranan dalam kehidupan ya kalau anak kecil mereka misalnya dalam misalnya ada ada kerja bakti ada kerja bakti anak kecil itu gak kerja juga gak apa-apa anak kecil itu pasti kalau lagi kerja bakti mereka lari-lari begitu aja malah cenderung mengganggu dan itu gak apa-apa tapi kalau orang dewasa di tengah kerumunan orang lagi sama-sama sedang kerja orang pasti akan lihat dia ngapain nyanyinya nanti juga belum nyanyi jadi orang yang dewasa bertumbuh cirinya satu dalam segala hal dia pasti ngambil peranan ayat tadi bilang kita tuh banyak anggota tetapi satu tubuh nah dalam satu tubuh itu semua bagian di dalamnya itu selalu mengambil peranan itu sebetulnya bukan hanya sekedar cerita tentang bahwa di dalam satu tubuh itu ada peran ada fungsi saja masing-masing tapi itu tanda yang namanya orang dewasa bertumbuh yang namanya pertumbuhan itu ditandai dengan diberikan ciri adalah orang itu ngambil peranan ya jadi serius-serius kalian kita kan sering bilang begini orang kalau semakin bisa menempatkan diri maka orang itu bisa dianggap sebagai orang yang dewasa semakin orang bisa menempatkan diri maka orang itu akan makin dewasa anak kecil gak bisa menempatkan diri dimanapun ada dimanapun tempatnya mereka akan berbuat semaunya aja makanya kan kita sering bilang kalau ada tamu anak itu teriak-teriak itu kan kita sering bilang berisik anak tamu kok berisik banget kenapa anak-anak gak peduli ada tamu gak ada tamu ada orang gak ada orang mereka tetap teriak-teriak karena mereka gak tahu dimana mereka tempatnya mereka gak bisa menempatkan diri tapi bayangkan coba kalau sederhana-sederhana orang dewasa ya ada orang yang sedang ngobrol di depannya lalu sederhana teriak-teriak disitu apa yang orang pikirkan wah emang memang agak aneh ini pasti kalau anak-anak ngobrol disitu nah tapi kalau anak itu kita akan maklumi nah orang dewasa dia bisa menempatkan diri dia bisa mengambil peranan dimana tempat dia ada nah jadi sesuatu sekalian orang yang bertumbuh dewasa pasti harus punya peranan dalam kehidupan ya jadi kayak main musik ini main musik ini kan sebuah harmonisasi ada yang main bass ada yang main keyboard ada yang main drum ada yang main citar ini sebetulnya harmonisasi contoh harmonisasi dimana semua mengambil peranan tapi punya satu tujuan nah orang yang dewasa itu seperti itu di dalam semua di semua tempat itu selalu mengambil peranan ya di gereja ambil peranan di dalam rumah mengambil peranan di lingkungan mengambil peranan itu tanda orang dewasa kalau anak kecil pasti gak mau bodo amat di rumah di lingkungan di gereja bodo amat saya gak mau ikut apa-apa yang penting saya datang di gereja kebaktian selesai pulang di rumah juga sama yang penting saya bangun tidur saya makan setelah itu saya tidur lagi bangun lagi makan lagi lalu tidur lagi lalu ngopi habis itu tidur lagi lama-lama jadi kayak bahsuri bangun tidur tidur lagi bangun lagi tidur lagi tambah ngopi itu contoh lagu yang tidak dewasa sebenarnya kalau bangun tidur tidur lagi itu ya gak repot kalau di rumah ya puji Tuhan sesuatu sekalian jadi ini tiga hal yang mesti kita lihat sama-sama tanda pertumbuhan itu yang pertama tadi harus ada perubahan yang kedua di posisi kita bertumbuh ada penguasaan diri yang ketiga setiap kali kita setiap kita bertumbuh semakin dewasa maka kita harus ambil peranan dimanapun kita berada maka dari situ kita akan terlihat sedang dalam proses pertumbuhan mari kita cek sama-sama kalau misalnya belum ada Tuhan masih kasih waktu taunya dari mana Tuhan kasih waktu ya saudara-saudara masih diberi nafas selama nafas kita masih ada berarti itu adalah Tuhan kasih waktu untuk kita terus bertumbuh semakin hari semakin baik di dalam dia puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati mari saya undang kita semua bangkit berdiri memitakan semua kita berdoa bersama-sama menutup ibadah kita menutup ibadah kita